Oke good people, kita kembali lagi di NED12. Rahma, suka gak sih kalau bulan puasa itu buka puasa bersama seperti di masjid gitu? Aduh, undangan udah masuk berapa ya? Sebentar-sebentar diliat dulu. Bukber-bukber. Bukber gitu. Intinya gini ya, seru banget buka puasa bersama di masjid. Seperti yang ini nih, di masjid Istiqlal, Jakarta. Yang ini setiap hari menyediakan sekitar 5 ribuan paket untuk menu berbuka puasa. Betul, Tom. Dan setiap hari, sejak pagi, para juru masak di masjid Istiqlal itu sudah berjibahku di dapur. Nah, ada Aris Hatiani yang mengajak kita untuk mengintip kesibukan di dapur masjid Istiqlal. Hari masih pagi, tapi dapur ini sudah sibuk. Para juru masak bekerja cepat mengolah seluruh bahan masakan. Tidak pernah sedikit, karena masakan ini disiapkan untuk berbuka ribuan orang. Ya, inilah kesibukan setiap harinya di bulan Ramadan yang bisa kita lihat di dapur masjid Istiqlal. Nah, jadi di dapur masjid Istiqlal ini ada ayam, ada juga tempe. Jangan lupa juga ada sayuran juga yang baru diangkat. Nah, semua ini disiapkan untuk nanti para jemaah masjid Istiqlal berbuka puasa di masjid Istiqlal. Ada kata lelah, meski para juru masak harus bekerja sambil berbuka puasa. Kita punya tim, Kooperasi Masjid Istiqlal mempunyai tim sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 orang karyawan kooperasi Istiqlal dan 5 orang merupakan karyawan lepas. 11 orang tadi terdiri dari 3 orang koki, 2 orang asisten koki, dan 6 orang adalah petugas packing. Setelah semua masak, masakan siap untuk di-packing dalam box. Makanan utama dilengkapi dengan buah dan juga minum. Ditambah kurma sebagai menu pembuka berbuka puasa. Menu berbuka di masjid Istiqlal ini selalu berubah per 3 hari. Setiap harinya, dapur masjid Istiqlal menyiapkan hidangan berbuka sebanyak 5.000 box dan sudah harus siap pada pukul setengah 5 sore. Seluruh dana didapat dari warga dan juga donatur. Setelah semua di-packing, kotak makanan selanjutnya dibawa dan dikumpulkan bersama hidangan lain, sumbangan warga dan donatur. Tempat pukul 5 sore, panitia langsung bersiap memberikan seluruh makanan kepada jemaah yang hadir. Nah, tak hanya makanan berbuka, masjid Istiqlal juga menyediakan makanan sahur. Tapi, hanya untuk 10 hari terakhir Ramadan. Arisatya, Al-Ghadri Muhammad, melaporkan untuk NET.